Hi guys Oh my god Aku mencoba sebuah fitur Oh my god Hai guys Hai Regi Hi Ih sumpah keren Regi besok pajam-jam Yes Ini caranya gimana ya guys Aku gak ngerti kasih foto Gimana kasih foto sok Tidak mengeruti Maaf ya Aku baru pertama kali Nyoba kayak gini Aku FOMO Karena temen-temen aku pada kayak gini Aku jadinya pengen ikutan Pencet titik 3 Masuk gak ada titik 3 Eh hashtag ini apa Nothing happen Oke oke Nah brah On cam On cam Kameranya rusak Gak bercanda Ci Lili dimana Gak tau Pasangan yang Terlihat serubah On cam sok Gak bisa sok Gak ngerti Aku tuh lagi di kamar aku Guys Jaspi lagi gak tau Dia kayaknya di luar Atau di kamar mamie aku Gak tau Kamu kayak sawahku Makasih ya Sumpahku Lagi suka banget Sama Sawahku Sama Kak Jehaya juga Oh my god Kayak Gak bisa aku sok Akunya kayak Ih gemes banget I love it Terus aku Kayak beli Keychain Oh gak Bukan Font strap Tapi itu kayak Yang gantungannya Yang dikasih Kak Jehaya Ke sawahku So cute Gak Jadi aku Kapelan Sama sawahku Apa nih Kok gelap Aku lagi nyoba Fitur guys Ya Terima kasih Kak Buat gifnya Eh kalian Jangan mirip-miripin Aku sama sawahku Doang Kena aku gak pake Poni Eh tapi Ini kayak Seru Banget Gitu loh Kayak Kayak Beda aja Kayak Oh my god New experience For me Kayak I love it Kok gak ada gambar Kok gak ada gambar Di Gaptek Gak Gak Bercanda Kayak Siaran radio Ya emang Ini nama Fiturnya Radio Keren gak Keren banget dong Halo Regi Hai Tapi Apa ya Aku kayak Gak tau guys Mau ngomong apa Kan aku introvert Aku kayak sawahku Oh aku ASMR aja deh Eh ini komennya Oh aku kira Ilang guys Jangan bikin kezel Oh ye 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 Ini tuh Kram plastik Casing hp Aku Baru Aku tadi baru pesan Phone case Kayak Gak tau Kayak Aku tuh Phone case Aku tuh sering beli kan Tapi tuh aku Ujung-ujungnya Aku balik lagi Ke phone case Aku yang Yang SpongeBob Sama Patrick Di atas Factory Gitu Karena Kayak Paling bagus Gitu Kayak Paling PW Gitu Aku pakenya Spill 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 Orang aku Pernah Kapan itu Pak Kesok Gak liat Gak liat Kalo sekarang Aku pake Phone case Warna Clear Yes Gak ada gambarnya Karena Biar bisa Dikasih Photocard Bias aku Belakangnya Biar pamer Pamer PC Bro Gak ada gambarnya Iya Ini lagi nyoba Fitur baru Sok Gimana Sok Kamu liat Lana Gak Gak liat Apaan sih Kak Lana Kak Lana Ngapain Sok Dia pasti Melakukan sesuatu Yang Out of the box Kayak Sebenernya Ini aku Jujur Aku Abis bersin Tapi Kayak Aku Bisa Miop Jadi Kalian Gak Dengar Oke Kamu Apa Pernah makan Bubur Pake garpu Gak Aku Aja Jara Makan Bubur Gak Suka Gimana Sok Biasa Biasa Sih Cuman Kayak Nah Bra Gak Suka Teksturnya Yang Kata Cerin Lana Potong Pita Potong Pita Apa Grand Opening Aku Kayak Prefer Nasi Biasa Yes Kayak Aku tuh Gak Suka Nasi Yang Terlalu Yang Terlalu Apa Ya Aku Gak Suka Nasi Yang Terlalu Lembek Aku Sukanya Yang Nasi Yang Soso Gitu Loh Yang Biasa Tapi Gak Begitu Keras Tapi Keras Dikit Banget Yes Aku Suka Nasi Yang Firm Dan Strong Terus Solid Gitu Apaan Sih Sok Iya kan Aku gak suka Nasi Lembek Berarti Firm Dia Lembek Kayak Bubur Nabra Gak suka Aku gak suka Nasi Lembek Aku Sukanya Nasi Biasa Apaan Nasi Yang Solid Iya Nasi Yang Solid Nah Bra Mana Mukanya Di Kamar Aku Gak Fece Bulan Ini Iya Kau Gak 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 Yos Eh Kepancet Aku sekarang lagi pakai kacamata kesukaan aku Aku kayak Tadi kan aku dari tadi abis nonton Enim Sebenernya belum selesai sih Tapi aku nonton Kimini Todoke Aku udah habis Eh Guys Aku kan Bentar Bentar Masa Aku udah selesai nonton Kimini Todoke Dari semalam Aku nontonnya Kayak 24 jam I guess I don't know Wak Wak Bagus gak Bagus banget I love Kak Zahaya Oh my god Like He's my type of boy Kayak Eh demi apa Kata C.Olin Dia mau reward Gara-gara kamu tanyain Iya guys Sumpah Aku tuh kayak Ngecet C.Olin kan Aku pas itu ngepap Aku kayak C.Aku lagi nonton Ini Terus dia katanya Pernah nonton Aku tanya dong Kamu udah nonton Sampai selesai Atau masih Sampai season 1 Atau 2 Gitu kan Nah Terus Eh bentar Aku liat Reji pilak Enggak Apa zee Cuman Ya biasa Karena Karena AC Enggak apa-apa guys Aku belum liat Yang live actionnya Pokoknya Awak-awak Apa sih Aku kayak ngechatin C.Olin Ici Sumpah aku sebel banget deh Sama ceweknya Ih Ih Gitu Tapi Enggak Maksudnya tuh Dia tuh kayak Enggak Dia tuh kayak Selalu memendam Perasaannya Dan dia tuh kayak Enggak berani ngomong gitu loh Kayak Am-am-am gitu Orangnya Aku yang kayak Ih buruan apa Ih Cable Kalau kak zeehaya Aku ambil Kamu baru tau Rasa ya Sama aku ya Aku suka banget Sama kak zeehaya Sumpah Dia husbu aku Titik Eh husbu tuh apa Bentar ya Gesya Karena Levy Husbunya itu Gojocan Aku husbunya Kazehaya Eh Oh iya Lloyd juga Gimana dong Masa aku Istilahnya Oshinya Banyak Husbunya Banyak Enggak bisa Enggak Kau harus pilih satu Apa ya Kayaknya Kasihaya deh Maaf ya Lloyd Wibu Yaudah Iya lagi Aku kok kayak Wibu ya Sumpah kok Dikatain temen-temen Aku Wibu Ih Wibu Kayak gitu Kan aku tuh Ganti Wallpaper aku Wallpaper hp aku kan Awalnya Jehyeon kan Jehyeon NCT Terus Aku ganti Jadi Kazehaya Sekarang Eh makasih kak Buat disco ballnya Makasih kak Macani Buat disco ballnya Karena aku terus Ganti Karena aku terus ganti Kazehaya Terus Gen 12 Bilang Wibu Yaudah Kapan face reveal Nanti ya Kalo udah Kalo udah pagi Aku face reveal Bisa kamu pejam-jam ya Yes Jintian Jintian cek Sama Wosya Jitan Jitan Nimen Jaitau Jitan Sama Jitan Itu Tamago Ya Sebenar Tamago Itu Telur Makasih Kak Zaki Noshita Buat disco ballnya Rumet Sama siapa Apaan Orangku Sendiri Di kamar Sok Eh kocak ya Makasih Kak Mas Jack Buat Gave Nya Serumet Sama siapa Hah Aku aja Nggak Nginep Sok Orang Lagi Di rumah Ini Sok Gimana Sok Reji On Cam Nggak Kayaknya Aku kalo Nggak On Cam Tetep Di Absen Eh Sumpah Aku jadi Keinget Dulu Pas Apa Namanya Pas Covid Pas 2020 Pas Yes Yes Nah Kan aku Sekolahnya Daring Kan Nabra Aku nggak suka Daring Sumpah Bau Aku nggak suka Karena Kayak Sangat Tidak Fun Sangat Boring Terus Kayak Males Aja Kayak Harus Sekolah Tapi Settingan Kayak Sekolah Tapi Settingan Ngerti Nggak Aku nggak suka Banget Yang daring Daring Gitu Tapi Sekarang Aku Sekolahnya Juga Online Gitu Jadi Kayak Ngoy Ngoy Oh my god Oh Lebih enak Sekolah Online Mana Ada Kamu Ngapain Nggak Tahu Aku tadi Ada Nyamuk Terus aku teplak Gitu Nih Seri Satisfying Nggak Guys Tapi Aku pas Jaman-jaman Covid Sumpah Aku bersyukur Banget Karena Aku Kayak Belom Puji Tuhan Banget Aku kayak Nggak pernah Kena Kayak Kayak Oh my god Kayak Oh Oh my god Aku kayak Nggak nyangka Puji Tuhan Banget Sumpah Ya Kalau kalian Gimana Guys Pengalaman Kalian Kemarin Pas pandemi Kayak Tuh kan Kayak Rajai Kau Nih Nih Sumpah Nih Rupe Saya tidak akan mengatakan, saya akan mengatakan, tetapi tidak terlalu baik. Regi, ngelek, ajarin mandarin dong, aku juga lagi berajar, aku juga lagi burajar. Saya akan mengatakan saya. Tahu tidak, saya akan mengatakan untuk dia. Saya terima kasih tugas. Saya mengatakan untuk saya, karena saya ingin mengatakan hal untuk saya. Mami aku Kayak Fungsi itu surat Woh han hao Hah Semuisa Ni han hao Oke Terus Aku kan disuruh Kayak waktu mama gitu kan Tapi aku bilang Kayak Cing wen Aku kayak nanya Kalo aku kasih kewata cece Keimah kayak Ternyata boleh guys Terus aku kayak Baru nulis dikit Kayak belum kelar Wg wg yas Sing a itu cece Ni hao Ngomong i cing nang kaya Mei cian Begitu Si kocak Nabra Stop saying kocak Kocak deh kamu Jangan gitu Nabra Eh sumpah aku Excited deh aku besok Pajaman After a long time Regi Regi prank call gen 12 Tuh gak mau Mereka susah di prank Ajarin mandarin Kamu mau ngomong apa Sok Eh Tapi aku gak Aku gak sejago itu Aku gak Aku masih belajar guys Regi gigi aku sakit banget Semangat sumpah Semangat ya kak Semoga cepat pulih Amin Ayo belajar bahasa mandarin Meme Regi Ayo Mandarinnya selamat malam apa Wanan Tapi Kalo misalnya Kalian bilang Ehm Apa sih Kalo kalian bilang Wan Shanghao itu kaya Kaya yang singkat itu Wanan gitu Tuh guys doain Kakaknya giginya Cepet sembuh Wanan W-A-N Terus An Wanan Ih itu bener kakaknya tuh Nulisnya bener Wanan Kalo Caoan itu pagi Cao Shanghao Selamat pagi Cao An yegei An wan aninya Kebali kocak Morning Morning Kalo bahasa mandarinnya aku tau dia tau Hah? Aku tau dia tau apa Jadi aku tau Watcher tau Dia Toucher tau Apa sih? Gak jelas Gak jelas Kamu gak mau waro aku lagi Reci Gak mau Kalo mandarinnya sayang kamu apa Hmm Wo Aini Wo Aini Hmm Itu bahasa Gen Alpha Maaf ya Ya Aku Gen Z deh kayaknya Nyas Eh Si Nina ngasih aku voice note Akunya lagi Radio showroom Aku gak bisa dengerin dia Ah Dia ngomong apa Makasih Kak Masjek buat disco ballnya Aku pengen dengerin voice note nya Nina Mua Coba Sumpah Bentar Nina bosang nih Hehehe Sok dengerin Sok Emang gak ada disuai selain? Ada Ini aku lagi mau buka Ah wok wok Kalian gak boleh denger ya Y T T A Bentar Bentar ya guys Reci Shohang Womeo Eh dia ngomong apa sih? Bentar aku aja gak kedengeran Bentar ya guys Aku menjauh Oh ok Dia kecewa guys Di Apaan Idol pelit yaudah Eh apasih ini komennya cepat sekali Aku nya Gak kebaca Malah teriakan berlian Oh gue enak gimana Lucu 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 Semah lucu deh Lucu banget Suka Itu kata paling hebat Hmmmm Ya Ya Katanya bondol hari-hari scam lah gimana Sok Kan aku rambutnya panjang Aku long hair Komen aku gak dibaca Aku baca ya Komen Aki tulisannya guys Malam minggu Ini apa sih? Ini Sabtu Oke berarti iya malam minggu Aku Ini radio ini Showroom Direi-ci Rizik Nai-ci 非常好 Nai-ci Nai-ci wotah Cang Tova hmm itu ya kangen Regi typing jamet nah bruh enggak ini guys ini tuh kursinya sumpah kursinya ini firm solid dan strong banget ini tuh gak kursi yang glewatan gitu ini tuh sumpah ini tuh kayak baru dari aku kelas 6 aku membujuk orang tua aku untuk membelikan kursi karena biar semangat belajar awak-awak bohon enggak tapi beneran nilai aku bagus kok pas kelas 6 ini tuh kayak kursinya dia itu bisa naik turun gitu loh nah tapi emang dia kayak dari dulu dari baru pun ada bunyinya tapi kalau eh apa ini kepencet nah bruh enggak tapi enggak itu ini tuh sumpah ini kursinya tuh kayak masih bagus gitu loh kayak masih strong banget tapi karena ada iniannya dia tuh jadi bunyi ada apanya ya enggak ngerti cuman kalau dibuat gelenggo yang gini bunyi tapi dia tuh masih strong sok nanti aku tunjukin ya nih aku ini aku tinggiin nih kursinya tapi aku kalau biasa pake aku paling pendekin aku tuh dulu pengen kursi ini karena dia tuh kayak bulu-bulu dan dia bisa muter-muter bisa naik turun terus dia itu warnanya matching banget sama meja belajar aku sama kasur aku sama semuanya berisik kocak yaudah ini apa guys coba kalian sebutkan apa yang terjadi karena dampak overturism apaan sih kamu bisa main bowling gak bisa Regi gigiku langsung sembuh bohon eh amin semoga cepet sembuh ya kak giginya main rubik bisa gak aku mau cerita sumpah aku pernah pas TK nih jadi kan aku dulu setiap pas TK aku tuh setiap pulang pasti aku mampir ke mall karena aku tuh hmm apa sih yang namanya karena cici aku tuh cici aku dulu kelas 6 SD kan terus aku masih TK nah terus dia tuh kayak pulangnya tuh kayak 1-2 jam setelah aku pulang nah abis itu kan setiap itu mampir ke mall terus aku pernah pas itu kalian tau gak sih kalau di mall-mall tuh kan biasanya ada outlet yang isinya kayak mainan-mainan gitu kan nah kayak gitu terus aku beli rubik abis itu masih bagus kan dia warnanya masih tertata masih rapi terus abis itu terus abis itu kayak aku ancur-ancurin gitu loh aku mau sok sok ngide sok iya gitu abis itu gak bisa balik jadi kayak gak bisa bener lagi gitu loh warnanya terus aku kayak marah-marah kayak ngomel-ngomel aku nangis terus abis itu besoknya sama mbak aku sama babysitter aku dia beliin lagi biar yang warnanya yang masih bagus gitu jadi aku punya dua yang satu udah warnanya udah kecampur yang satu lagi masih bagus yes I love my mbak sumpah dia tuh ngurusin aku dari aku masih bayi sampai sekarang dia sekarang sok ada lagi tidur biasanya kalau aku nyanyi-nyanyi malem-malem dia suka ngecat aku tiba-tiba berisik udah malem oke kayaknya sekarang dia juga keberisikan deh baca nakal di ide oh iya kalian pernah tau gak sih aku kan dulu pas TK aku kan giginya aku kan giginya tuh kayak numbuh di belakangnya gitu loh jadi aku kalau cabut gigi tuh pas itu pertama kali aku ke dokter nah habis itu sama dokternya dikasih kayak tempat collection gitu loh jadi kayak plastik gitu ada tutupnya terus gambarnya bukan bentuknya tuh kayak gigi terus aku taruh gigi aku yang udah dicabut disitu terus habis itu aku pernah nah terus tuh kayak ada cantolan kalungnya gitu loh jadi aku pas itu ke sekolah aku bawa nah terus gigi aku hilang satu terus aku kayak tantrum abis itu sama guru-guru aku sampe dibantuin cari gigi aku yang hilang sok terus ternyata giginya jatuh di kantong aku oke sumpah ya kayak bocah merepotkan banget tau gak gak jelas deh ih males baru sadar ya ciai sadar apa Reggie suka warna apa aku suka pink semangat untuk pajama besok makasih game 12 ada yang bisa main rubik gak tau aku terakhir copet gigi tuh januari kemarin yes karena aku kira gigi aku kan udah copet semua ternyata masih ada satu yang belum awak-wak mana mukanya gak mau sakit gak enggak kan dibius gitu jadi aku pas itu copet giginya sambil nonton NCT Dream terus kayak ah udah ya dok ini gak kerasa deh I love it cuman kalau misalnya kalian ngerasa gak sih kalau misalnya habis copet gigi kalau misalnya baru kayak belum ada 3 hari atau 4 hari gitu nanti tuh kayak kerasanya masih ngilu gitu loh bekasnya tapi kalau misalnya udah ketutup gitu kayak udah enggak kayak literally lah I hear it kalau di bius sakit enggak enggak dong habis cabut gigi disuruh beli es krim enggak aku sih pas itu enggak beli es krim karena aku buru-buru ya kan biusnya habis kocak enggak tapi aku dulu pun pas kecil aku nyabutin gigi ya emang gitu enggak sih kayak kalau baru dicabut pasti masih sakit nanti kalau udah kayak ketutup gitu lukanya kayak enggak gigi bungsu ah apa ya lo gigi yang paling belakang bukan aku pasti yang januari bukan gigi bungsu deh kalian tahu kalian tahu gigi kelinci yang paling depan habis itu satu dua tiga entar ya satu dua tiga empat lima kelima enggak iya kelima dari gigi yang paling depan itu yang aku terakhir cabut pernah nyabut sendiri enggak aku sering dulu aku baru aku pernah dua kali ke dokter gigi nyabutnya itu yang gigi aku pertama cabut sama gigi yang terakhir ini aku cabutnya juga di dokter jadi kayak my first and last bro di dokter hmm i love it tapi tuh dulu aku pas dekat juga aku minta cabut gigi karena aku fomo karena temen-temen aku giginya udah pada goyang-goyang gitu loh terus aku kayak ih kok aku enggak pernah goyang ya ih terus aku kepengen juga giginya copot kayak merasa keren gitu loh ih males deh aku gigi taring yang di atas aku cuman yang sebelah kiri yang kanan kayak enggak taring enggak ngerti gigi atas apa yang bawa yang terakhir cabut yang atas sebelah kiri wak 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 sebut namaku haaah sebut namaku ji oke oke pilih gigi gigi kelinci apa gigi gengsel apa ya aku enggak tahu ini aku punya gigi kelinci enggak sih aku enggak tahu tapi aku ngerasanya aku punya ide bau bau males bentar ngaca dulu ya guys tapi kalau gigi kelinci itu kalau manget kalau manget yang kelihatan cuman gigi dua itu kan iya deh aku kayaknya gigi kelinci deh tapi apa aku self-diagnose ya enggak tahu tapi dari dulu pada bilang aku gigi kelinci karena gigi aku yang di depan lebih panjang enggak tahu deh tapi sumpah ya aku dulu pengen banget gigi gengsel pas SD tonggos itu apa bentar marki cek eh jatuh enggak tonggos itu maju kan enggak aku giginya enggak maju enggak ke belakang juga aku biasa puji Tuhan tapi aku dulu pas SD juga obses buat pake brace behel gitu akhirnya gigi aku enggak kenapa nalah yas karena kayak merasa kalo pake behel tuh kayak keren karena dulu ada kakak kelas aku dia kayak cantik banget gitu lo pake behel kayak aku pengen juga deh kayak dia kayak gitu terus aku jadi kayak kepengen juga biar cantik gitu pake behel terus nishoaya sama haole dong nah brah terus kayak cici aku dia juga pake brace gitu kan jadi eh pengen juga hmm nah brah tapi ya kalo kayak tanya kalo pake behel dia tuh pas menutup mulut tuh kayak harus kayak memajukan bibir dulu biar kayak hap gitu gak ngerti ya soalnya aku gak pernah kalo udah rapi gak usah di brace iya iya ya nah brah makasih kak buat gifnya sakit kalo makan biar kurus gak sih awak tapi kalo aku pake brace pun kayaknya gak dijinin deh awak ngkwak karena kayak ribet gak sih perawatannya ini itu kayak tips diet why you ask me i don't know kalo pasang behel di kamu berapa emang beda-beda ya oh sesuai tingkat ke sesuai kesusahan giginya gitu enge gak tau lah aku gak pernah ngecek aku kalo pake behel berapa nah brah iji duluan ya aku mau tidur oke kak eh iya ya aku pengen jadi dokter gigi kayaknya giginya satu satu gigi aku kasih harga 900 juta awak wak wak just joking jasper di behel dong iya si sumpah aku tadi kepikiran kan tadi aku kayak fecekan sama cici aku terus kayak dia nanya mana jasper terus aku tunjukin terus kayak kita gak tau kita kayak ngejokes kayak iya apa jasper di behel ya iii garing banget males males tapi kayaknya aku kalo jadi jasper kayak bakal kayak sakit hati banget sih karena dia tuh kayak sering aku jadi bahan apa ya kayak 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 dia sering ternistakan i love jasper jasper tambah ganteng kalo di behel deh siya siya eh kaget akunya gak jadi kaget lindungi JSP gak JSP tuh bahagia tau hidup sama aku kamu pernah main volley aku kalo yang gamenya gitu aku gak pernah cuman aku pernah nyoba yang mukul pake tangan itu pas itu pelajaran PE physical yas physical education yasih itu pelajaran olahraga nah brah bentar kamu pernah sariawan digusing gak emang kita kalo sariawan digigi bisa aku lagi nonton Hiren Love episode 4 ya aku udah tamat awak-awak tipsal ya buat casuka apa abis ini aku rewatch lagi ya oke suka banget jangan spoiler dong aku spoiler ya kak satu dua enggak mana bisa sariawan digigi ya gak tau please jangan spoiler nge biasanya tuh yang semakin dilarang semakin dilakukan gak nah brah rejigigi give me motivation is that true oh my god thank you ya kalo spoiler harus bondol ya gak mau awok 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 never bondol keskaya nah brah ew iko kakaknya gitu sih kamu pernah mabal gak aku pernah mabal ff sama gendo bless reji nambi ngopo emang nambi ngapain apa sih bentar ya what is nambi nambi artinya kok kalo disini ditranslate dengan pedang ah gak tau nih yuk tau kamu kamu nanya wotershenkau hengkau awok wok mukanya mana sok senayum dong gak bisa senayum sok makasih ka mas jeg buat disco ball nya bikin ringtone dong gak mau kalian tau gak sih ringtone aku itu bentar ada gak ya disini aku itu pake aku pernah tunjukin gak sih ringtone aku bentar bentar aku cari ya oh my god mayo mayo semua reji gak disolo aku di jakarta ini ringtone aku sumpah ini tuh kalau pagi-pagi langsung melek tau gak tapi ini aku punya yang gak ada suara ininya gak ada suara audiensnya jadi kayak clear gitu loh sumpah intro itu sumpah aku bangun-bangun langsung melek tau gak takut aku jadi kayak iya kan apalagi yang duduk-duduk kayak gitu tuh kayak bikin bangun banget tau iya gak karena aku orangnya tuh kayak yang pasangan yang terlihat serupa tak sadari cinta lewat segeja banget kayak I love namidano shonen tapi walaupun dia jadi ringtone aku aku tetep suka lagunya kayak I love it pasangan yang terlihat serupa tak sadari cinta lewat segeja walau tubuh pun berdekatan kesalahan yang indah sumpah aku suka banget aku suka yang cilili di pojokan memori aku juga suka itu kayak oh my god menyalah apaan menyala lampu makasih ya aku juga suka cilili gak boleh cilili punya aku aku lagi kayak pengen nyanyi deh gak mau malu gak mau nyanyi apa sok Rejinan Apa nih? Gak ngerti Kayaknya aku tidak akan menyanyi malam-malam deh Akan disuruh diem Nanti mbak aku ngechat Oke Sekarang saatnya kita baca Apa? Baca apa? Kenalan dong sama mbaknya Gak dia galak Nah brah, just joking Oke kita baca podium Ada Kak Zgai Makasih Kak Zgai buat gifnya Makasih ya Kak Selanjutnya ada Kak Agivari Makasih Kak Agivari buat gifnya Yeay Abis itu ada Kak Sans Makasih Kak Sans buat gifnya Yeay Yipi yipi Oke Yang sebelah ada Kak Joshua Makasih Kak Joshua buat gifnya Yang kesembilan ada Kak Rilans Makasih Kak Rilans Thank you so much Bye bye Yang kedelapan ada Kak Rafli Makasih banyak Kak Rafli buat gifnya Yes Yang ketujuh ada Kak Zgai Yang ketujuh ada Kak Machani Oh my god Makasih Kak Machani buat gifnya Yang keenam ada Kak Natles Makasih Kak Natles buat gifnya ya Yang ketujuh Eh enggak Yang kelima ada Kak Fardan Makasih Kak Fardan buat gifnya Yeay Yang keempat ada Kak Kuli Makasih Kak Kuli buat gifnya Yes Yang ketiga ada Kak Zakinoshi Aku tau nih Kak Zakinoshita Makasih Kak buat gifnya Pak kebahasa mandarin ya Apanya Makasih Kak Yang kedua ada Kak Boan Life Esti Makasih Kak buat gifnya Yang pertama ada Kak Mas Cek Makasih Kak buat gifnya ya Yes I love it Yang ke sebelas belum kocok Emang iya udah Jadi aku udah gak sih Yaudah makasih ya Kak Kopot buat gifnya Kasih haya Kak Gendreji Amin makasih ya Makasih ya semuanya Hahaha One an Bye bye Ma'ati Cijesi nge-live Aku tipsal dong buat Cijesi I love Cijesi Makasih ya semuanya Bye 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 Meme Regi Oh my god Thank you Bye bye See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa